Halo, kawan-kawan Alfa Omega TV, khusus kali ini saya bukan bersaksi, tapi ingin membagikan pengalaman hidup yang mungkin bisa menjadi pegangan anak-anak Tuhan Yesus ketika harus mengambil keputusan. Keputusan itu, misalkan untuk menikah. Saya dari kecil dididik di lingkungan Kristen yang ortodok, maksudnya didikan Kristen yang ketat, kalau hari Minggu saya tak pergi sekolah Minggu, sehari itu saya seperti orang asing dalam rumah sendiri, karena saya dianggap melawan Tuhan, bagi keluarga saya, hari Minggu adalah saat yang tepat untuk kita bersyukur kepada Tuhan dengan jalan pergi beribadah ke gereja. Ketika dewasa anehnya saya selalu mendapatkan pacar selalu muslim, sampai saya berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhan memangnya tidak ada cewek Kristen yang cocok dengan saya, kenapa harus selalu pacar anak muslim. Dan saya sampai berpikir kritis, saya yakin bahwa jatuh cinta pasti dari Tuhan, apakah memang agama yang membuat Tuhan, dan saya sangat yakin kalau agama bukan Tuhan yang menciptakan. Apa sih alasan saya begitu yakinnya kalau Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Ya gara-gara agama banyak manusia yang sakit patah hati, tidak menikah sampai mati kadang sampai mengakhiri hidup dengan cara yang tragis. Padahal jatuh cinta itu pasti pemberian Tuhan, gara-gara agama jadi banyak anak manusia yang cintanya terpisahkan dan bagi saya agama itu melanggar ham yang sangat berat, tapi kenapa tak ada yang berani melawan. Mungkin karena agama adalah organisasi yang di dalamnya ada Tuhan menyebabkan banyak orang sungkan dan tidak mau menyoroti, walau sebenarnya banyak masalah di dalamnya. Memang kita malas kalau bicara agama. Saya percaya Tuhan Yesus hanya memberi ajaran atau keyakinan pada umatnya, yaitu kasihlah Tuhan Yahwemu dengan segenap akal budimu dan cintailah manusia seperti dirimu sendiri. Pada akhirnya saya harus menentukan pilihan untuk pasangan saya, saya dan dia punya kesepakatan bahwa untuk mempermudah nikah, salah satu dari kita harus mengalah dan pada akhirnya dia yang mengalah. Kami menikah secara kristiani, istri tetap menjalankan ibadah sesuai agamanya. Saya tidak pernah mempengaruhi istri untuk ikut kepercayaan saya dan juga tidak pernah membukakan Alkitab buat dia. Saya percaya kalau saya tidak bisa membuat istri ikut kepercayaan saya hanya dengan tekanan dan membukakan Alkitab dan membaca beberapa ayat, mungkin malah menyebabkan istri saya tidak suka dengan saya karena dia merasa saya tekan untuk mengikuti kepercayaan saya. Tapi saya percaya, hanya Tuhan Yesus yang bisa menyentuh hatinya dengan roh kudus dan membawa dia untuk bisa satu iman dengan saya. Saya selalu berdoa pada Tuhan Yesus, saya ingin Tuhan Yesus selalu memberikan roh kudusnya, untuk selalu menuntun saya dalam melakukan aktivitas setiap harinya, sesuai dengan perintah Tuhan, biar bisa sebagai teladan. Karena keluarga kecil saya masih serumah dengan mertua, mereka semua dari keluarga muslim yang taat, untuk itu saya minta pada Tuhan Yesus benar-benar memberikan bimbingan roh kudusnya pada pribadi saya. Saya mengucapkan puji Tuhan Yesus haleluya, ketika setelah dua tahun hidup bersama, istri saya memutuskan untuk mengajak anaknya dan saya ke gereja, untuk ikut iman percaya saya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya, bukan karena sikap saya dan tingkah laku saya yang baik, penyebab istri ikut iman percaya pada Yesus, tapi karena roh kudus selalu bekerja untuk menyentuh hati dan akal budi istri saya. Sesuatu yang secara pikiran nalar manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan Yesus, tidak ada sesuatu yang tak mungkin. Saya setelah nikah, hidup di mertua muslim yang taat, keluarga dan lingkungan muslim 100%. Tapi karena kuasa roh kudus, bagaimanapun juga tantangannya, kami sekeluarga bisa melewatinya dengan sukacita. Mengikut Tuhan Yesus bukan berarti hidup kita tidak ada masalah, walau ada masalah hidup tapi kita. Bijak dalam mengatasinya, apakah saya orang yang kudus dan pasti masuk surga? Saya sampai saat ini masih terus bertumbuh, dan selalu berdoa pada Tuhan Yesus, untuk bisa diberi roh kudus setiap langkah kehidupan ini. Ayo, kawan-kawan Alfa Omega TV Channel, kita selalu berdoa dan minta sama Tuhan Yesus untuk memberikan roh kudusnya bisa ada di dalam pribadi kita, sehingga setiap langkah kita akan sesuai perintahnya. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!